Ini bekas gancet, 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 gancet Yang mereknya konginnya ya mesti gancet Terima kasih telah menonton 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 Gancet, 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 gancet 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 Yang mereknya konginnya ya mesti gancet Gancet Ini penontonnya Itu guys, kimon ini Nah kemudian kita lihat weh ico butir Tidak ada tempat sangat Sudah deskilakan Tempat sudah disambil ala ya alamat palsu ya tidak bisa original lagi ini tapi ini jangan dilusi wajh kayaknya mampu lho no masaknya mampu lho orang kok burungnya utuh cuma pistonnya yang kau sih kita lihat disini temen temen nah itu karena sudah up 100 sehingga ada sisa sekitar berapa mili ini harusnya di busrak sih di mana mana poli burungnya bagus burungnya bagus tapi sekre wala buak ini sudah oversize 100 ya guys kemungkinan ini gak bisa mulus oh ada luka parah di sini di depan ini kalau mau pakai original itu gak ada original yang di atas 100 ini stangnya juga kalau pengen halus stangnya wajib ganti ya kalau gak ganti gak bakal halus ini moni soalnya terus ini sekre meh kalau ganti yang 100 lebih paling gak ya pakaiin merek-merek kayak gini lagi yuk siap-siap ganjet lagi lah intinya gitu kalau mau di up sekalian paling pakai punya ganteng oke untuk untuk V-seri ini saya tahan dulu sampai disini kita nunggu keputusan dari si pemilik motornya karena kondisinya udah kayak gini sih ya kondisinya nah jadi saya tahan dulu disini nunggu konfirmasi lebih lanjut terkait masalah anggaran dan biayanya bukan masalah apa-apa teman-teman bukan saya khawatir gak dibayar bukan sebagai seorang mekanik kan harus menyesuaikan diri dengan keinginan si pemilik motornya mau kayak gimana kalau ini quarter lagi pakai 125 otomatis yang tersedia di pasaran ya piston merek ini lagi piston merek ini lagi dan saya jamin pasti gampang ganjet lagi saya jamin kalau pengen gak ganjet ini di quarter lobo ini pakai piston kayak gini ini quarternya sepan otomatis ganjet piston ini gak ganjetan guys kalau ngorternya longgar nah kalau ngorternya longgar otomatis suaranya kasar eh gitu sedangkan ini keinginannya mesinnya jadi halus itu request motor ini mesinnya di halusin soalnya kasar kan gitu nah ketika dipaksa pakai piston kayak gini tapi gak kepingin ganjetan otomatis saya ngorternya longgar nah ketika quarternya longgar pasti bunyinya kasar ketika saya bikin halus nanti kalian akan keasikan performanya oke akan digeber lalu ganjet sekali ganjet akan timbul suara kasar berarti anda sia-sia dong eh jauh-jauh kirim motor kesini pengen kondisinya mulus halus suaranya tapi dibawa perform gak ganjetan toh nah makanya kembali saya hanya menangani gaya dukung mutlak berada di spare partnya kalau pakai merek kayak gini ya ampun deh halus tapi gak ganjet itu sangat sulit alangkah sebab piston ini gampang banget memuai setahu saya gitu jadi rekomendasi original original lah wis poe no pusing-pusing halus siap perform beberapa kencang oke tenaga pasti jauh untuk stank shaker juga ini ganti mas ini kalau yang original mahal sekali harga stank shaker nya monggoh kembali ke pertimbangan kalau ini mau dibelikan piston standard pilihannya ada dua ganti buring yang kedua overboss oke antara ganti buring atau overboss monggoh kalau ganti buring harganya lebih mahal dari re king ini buring ini yang original kalau mau beli yang kw 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 ya percuma juga guys gampang ganjet karena bahan dan buringnya kurang oke atau kamu mau beli di pasar loak atau di barang pekasan barangkali ada force one atau fish air yang masih bagus kondisinya dengan harga yang terjangkau jadi cari yang oversize nya itu masih kecil nanti bisa pakai original monggoh saya serahkan ke pemilik setelah ini ada jawaban kita lanjutkan penanganannya kembali ke anggaran yang disediakan oleh si pemilik motor karena ngerawat fish air itu ngerawat fish air biayanya lebih mahal daripada ngerawat re king percaya atau tidak terserah karena partnya lebih mahal daripada re king jadi kalau ada yang bilang re king itu motor sultan saya rasa gelar itu lebih bagus ditaruh di fish air fish air itu motor sultan kalau sekarang dengan adu banding harga part originalnya ya harga part originalnya harga stang shaker nya voice air dengan re king lebih mahal fish air piston originalnya dengan re king lebih mahal punya fish air kayak gitu apalagi buringannya silahkan cek sendiri harga orinya berapa untuk fish air dan re king pasti lebih mahal fish air kalau kamu melihat lebih murah fish air dan itu benar-benar ori bisa sering-sering yang paling ke kita nih tokonya dimana kayak gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih